Tips sebenar Halo, nama saya Kidung, selamat datang di Dead Hair Guy Where we will talk a lot about hair stuffs Hari ini kita akan membahas cara Supaya kita bisa punya volume yang luar biasa besar Untuk rambut kita Kalian pasti udah tau kalau rambut gue tuh super lemes Dan gak ada nyawanya sehingga aku gak diapapain Tapi sehari-hari gue selalu menetap rambut gue Kayak bela samping dan ada quiffed on volume yang lumayan Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan Dan juga tips-tips yang bisa gue kasih Supaya teman-teman bisa achieve rambut dengan volume super Kita harus perhatikan tentang panjang rambut Gue udah pernah bahas ini di video gue yang ini Jadi semakin panjang rambut tentu saja akan semakin berat Jadi akan semakin susah untuk menahan volume-nya Jadi kalau kalian punya gaya rambut dengan volume yang super tinggi Tingkat kepanjangan rambutnya harus diperhatikan Semakin panjang rambutnya akan semakin berat To be fair, karena rambut gue tuh sudah agak terlalu panjang Sebenarnya kalian bisa lihat ini udah hampir nyentuh mulut Dan dia hampir gak bisa sih untuk menahan volume-nya Tapi nanti kita akan bahas tentang cara gimana ngakal Yang kedua adalah perhatikan potongan rambutnya Harusnya poni Itu paling panjang dan semakin ke belakang Panjangnya itu semakin pendek Jadi ketika dia ke atas begini Dan dia jatuh ke belakang Ada fondasi yang menahan Yang ketiga kalian harus pakai hair dryer Ini mau gak mau sih Gue pernah bikin satu video khusus tentang hair drying ada di atas Dan ketika pakai hair dryer Pastikan kalian pakai freestyler yang tepat Apa itu freestyler? Videonya juga sudah ada di atas Pakai freestyler yang bisa ngasih tekstur atau volume Kayaknya ini gue akan pakai freestyler dari Mook Ini si salt spray mereka Ini ngasih rambut gue tekstur yang keren banget Dan volume yang keren banget juga Let's get into the hair drying Medium fit tapi pakai speed yang paling tinggi Dan timbang kita melakukan teknik mengeringat rambut kayak biasa kayak gini Sebenernya akan lebih efektif untuk achieve volume yang luar biasa besar Kita melakukannya secara terbalik Jadi kayak up and down gini Kemudian fokus utamanya adalah untuk bikin volume Jadi jangan pikiran rambutnya akan berantakan dulu Kita cuma mau volume Nanti ketika berantakan gak apa-apa Karena bisa dirapiin pada saat pakai styling produknya Nah, volume-nya sekarang sudah terlihat sangat besar sekali Bahkan terlalu besar dan gak bisa dikontrol Tapi gak apa-apa Karena emang tujuannya adalah untuk generate volume sebanyak-banyaknya Sekarang kita tinggal pakai styling produk yang tepat Untuk menjinakkan volume-nya Kalau menurut teman-teman ini terlalu berlebihan Dan untuk ngerapihin sebenarnya sih Untuk styling produknya Gue akan pakai Filtimo Kenapa gue pakai ini? Karena ini relatif lightweight Jadi gak akan biar rambut gue berat dan jatuh Mengingat rambut gue sangat lemas ya Dan hold-nya lumayan Proses pemakaiannya sebenarnya sama Silahkan mulai dari belakang Selalu gue lakukan Selalu mulai dari belakang Baru mulai ke depan Untuk hal ini yang bisa teman-teman lakukan adalah Bukan gerakan-gerakan untuk menjaga volume-nya Jadi rambutnya tetap ditarik ke atas Supaya volume-nya tetap terbentuk Again, pakai per layer Kalau misalnya kurang silahkan ditambah lagi Sudah yuk go Menurut gue volume ini udah terlalu besar Mengingat betapa panjangnya rambut gue Jadi volume-nya tetap bisa terjaga Tahap terakhirnya Adalah Hairspraying Karena rambutnya sebenarnya terlalu panjang Gak mungkin volume-nya bertahan kayak gini Dan gak bergerak sama sekali Jadi kalau emang kalian mau yang kayak volume yang gila banget dan tinggi Dan rambut kalian sebenarnya panjang Yang bisa teman-teman lakukan Adalah pakai hairspray Tip ekstra sebenarnya kalau kalian mau Kalian bisa kayak jungkir balik lagi Terus pakai hairspray-nya di dalam keadaan Kepala di bawah Tapi gue gak akan ngelakuin itu Karena akan berlebihan banget But yeah As you can see We have this volume And it's not gonna move Karena ini Sudah terkunci dengan hairspray There you go Volume-nya luar biasa banget sih menurut gue Mengingat rambut gue sudah sangat panjang Kalau rambutnya lebih pendek sedikit Kita bisa dapet volume yang lebih lagi So Yeah So to recap Yang pertama Perhatikan panjang rambut kalian Karena semakin panjang Harusnya jadi agak susah Untuk dapet volume yang stay Terus Perhatikan potongan rambut kalian Harusnya bagian depan Ke bagian belakang Terus semakin emas Semakin pendek Sehingga bagian depan ini Bisa jatuh Dan ada yang mensupport Kemudian pakai pre-styler Yang membantu Enhancing volume Atau tekstur Tadi gue pakai Bisi salt spray dari Mok Dan yang terakhir Karena rambut gue Sebenarnya itu udah terlalu panjang Kalau gue mau volume Itu tetap terjaga Mau gak mau Gue harus pakai hairspray So there you go Thank you so much for watching For liking For commenting And if you haven't subscribed And kalian mau subscribe Thank you very much Tombol subscriptionnya Ada di bawah Silahkan di subscribe Dan Dinyalakan notification bellnya Supaya kalian bisa tau Kapan video baru gue naik Yang harusnya adalah Di hari kamis Let me know in the comment section Apakah Kalian suka konten Kayak gini atau enggak Tips dan trik kalian apa Kalau misalkan kalian Juga suka rambut yang bervolume Terus Is there any other content Yang kalian mau lihat Or Just simply DM gue di instagram By this time Harusnya kalian sudah tau Instagram gue apa Instagram gue ada disini Silahkan di follow Nah terakhir gue minta tolong Untuk bantu sebarkan channel ini Dan video ini Supaya bisa lebih banyak Orang yang menonton Dan tau Kalau sebenarnya ada channel Namanya That Hair Guy ini Yeah if you like it Then please do share And subscribe So Yeah I think that's it Other than that Till next time guys Bye